Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa larangan mudik lebaran diberlakukan sejak Jumat 24 April 2020 lalu. Namun dalam perjalanannya masih ada saja yang mencoba melakukan perjalanan mudik. Akibatnya para calon pemudik itu dipaksa putar balik kendaraannya oleh petugas di sejumlah posko pantau larangan mudik di Jakarta. Nah untuk mengetahui kondisi terkini dari salah satu titik pengawasan atau pantau larangan mudik di Kalimalang, Jakarta Timur. Kita sudah terhubung dengan reporter Adi Wiranata dan juru kamera Tirta Wijaya. Langsung saja kita menyapa Adi Wiranata. Selamat sore. Selamat sore Tasya. Ya bagaimana kondisi di sana Adi? Apakah masih banyak calon pemudik yang mencoba menerobos ataupun mencoba peruntungannya untuk mudik? Silahkan. Baik Tasya hari ini saya sedang berada di Jalan Kiai Haji Nur Ali di mana ini adalah salah satu checkpoint yang ada di Bekasi yang menghubungkan antara Jakarta dengan Bekasi. Dan pemirsa memang tercatat hingga pukul 12 tadi yaitu dari giat checkpoint yaitu terdiri dari satu para pengendara yang tidak menggunakan masker dan juga berboncengan ada delapan pengendara dan ada roda dua enam kendaraan, roda empat dua kendaraan. Yang masuk daerah wilayah Bekasi untuk tercatat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat tadi yaitu roda dua ada seribu tujuh ratus dua puluh tiga unit kendaraan, roda empat ada lapan ratus enam puluh lima unit kendaraan. Dan pemirsa memang ini terus mengalami penurunan dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut saya sekarang sudah dengan kandit lantas yaitu Bekasi yaitu Bapak Sofian dari pihak kepolisian. Selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana dengan polumen kendaraan untuk per hari ini untuk mengenai mudiknya warga yang pindah dari Jakarta menuju daerah tempat tinggalnya? Kalau hari ini sore ini, ini harus balik dari Jakarta ya yang pada kerja arah ke Bekasi. Nah untuk yang mudik ya kita saring. Nah untuk kendaraan mudik biasanya kita bisa ngeliat kalau untuk kendaraan roda dua, itu membawa ya istilahnya tas, membawa tas sama ini tas banyak. Nah untuk untuk mobil itu membawa ya peralatan yang ada di itu. Nah untuk itu kita periksa, kelihatan KTP maupun ininya, KTP-nya tujuannya mau kemana. Nanti satu persatu kita periksa sama yang ada di mobil, kita periksa selesai itu bener gak ini satu keluarga. Ya kalau sementara ini kita, penyekatan yang betulnya saya penyekatan di Sumeranta ya di Kalimalang ini yang dari Jakarta ya kita sekat saja. Ya kalau untuk yang, untuk pengendaraan motor yang mencari mudik, yang mencari jalan tikus silahkan. Tapi nanti juga di tempat lain, di Tamud, Cibitung, Cikarak, terus-terusnya itu masih ada penyekatan yang lain. Jadi ya saya himbau aja untuk pemudik ya kalau bisa balik ke Jakarta aja gak usah mudik di rumah aja. Jadi himbauannya seperti apa kepada masyarakat? Ya kepada masyarakat ya harus sadar dengan adanya virus COVID-19 ini, ya harus sadar. Mengingat kalau dia pulang ke kampung juga membawa becana di kampung juga sama aja. Jadi untuk warga juga tidak baik. Baik, terima kasih Pak Sofian, selamat bertugas dan terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, memang untuk perhari ini untuk PSBB di daerah Bekasi memang sudah diakhiri dengan hari kemarin yaitu 28 April 2020. Akan tetapi untuk periode kedua PSBB di Bekasi sendiri yaitu dimulai dari hari ini 29 April 2020 hingga 12 Mei 2020. Dan ini akan terus dilakukan pemantauan dan dalam segala hal dimana selain dari para pengendam yang hendak mudik tetap diperhatikan masker dan terap dihimbau pada masyarakat agar tidak melakukan mudik pada lebaran tahun 2020 ini. Tasya? Ya, Adi dari pantauan Anda selama meliput di sana, apakah komposisi jumlah dari personil kepolisian yang diturunkan di lokasi tersebut ini apakah sebanding dengan banyaknya volume lalu lintas kendaraan yang melintas di jalur tersebut? Ya baik, sepertinya kami mengalami kendala audio dalam menghubungi Adi Wiranata. Itulah tadi laporan Adi Wiranata dan juga juru kamera Tirta Wijaya dari pintu tol Kalimalang mengenai kondisi terkini jalur dan penyekatan larangan mudik untuk tahun ini. Dan pemirsa kami masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut, untuk itu tetaplah di Nusantara Petang.